Dede Desa Margasari di termin pertama fisiknya direalisasikan Jembatan Usaha Tani Lampung Timur, Kucuran Dana Desa, Dede Dari pemerintah pusat melalui rekening desa langsung di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur Lampung Sudah direalisasikan untuk bantuan langsung tunai BLT, Dede dan Jembatan Usaha Tani Hari ini peletakan batu pertama sebagai pelaksanaan pembangunan Jembatan Usaha Tani dimulai Serta untuk pembangunan tembok penahan tanah, TPT, dan ikon desa akan menyusul dilaksanakan Sebelum pelaksanaan pembangunan jembatan diadakan doa bersama yang langsung dihadiri Dan Ramel Labuhan Maringgai, Camat Labuhan Maringgai, Pendamping Desa, Kasih PMD Kecamatan Labuhan Maringgai Dan masyarakat setempat Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya Dalam penjelasannya mengatakan hari ini dimulainya kerjaan fisik seperti Jembatan Usaha Tani dari Anggaran Dana Desa, Dede Tahun 2023 dan kebetulan pembangunan jembatan ini ada di Dusun 1 Untuk tahun 2023 ini fisiknya ada 3 titik dimulai Jembatan Usaha Tani, Tembok Penahan Tanah, TPT, sepanjang 357 meter di Dusun 5 dan ikon desa di Dusun 12 Desa Margasari dalam rangka dimulainya kerjaan fisik untuk dana desa tahun anggaran 2023 Kebetulan ini kita ngambil di titik dimana pemenfaatan kita pembuatan jembatan di Dusun 1 Untuk tahun 2023 ini ada 3 fisik yaitu TPT sepanjang 357 meter di Dusun 5 dan ikon desa di Dusun 12 Serta yang ini yang satunya jembatan di Dusun 1 Nah untuk yang sudah dilaksanakan di teman pertama ini apa saja sih? Untuk yang trikmen pertama yaitu BLT dana desa yang disalurkan dan itu langsung ke rekening masing-masing warga Jadi warga yang menerima dana BLT mengambil dananya langsung ke BRI ataupun mereka yang sudah mempunyai ATM Jadi tidak bentuk tunai Jumlahnya? Jumlahnya 41 patah untuk tahun ini Nah untuk ini fisiknya yang sudah direalisasikan? Di fisiknya ini dimulainya jembatan di Dusun 1 Yang lain fisiknya belum ya? Belum Menyusul ya? Iya Nah setelah lagi pesan-pesan Bu Kades dengan adanya program dana desa yang rencana akan dibangun untuk jembatan dan selanjutnya apa pesan-pesan kepada masyarakat? Ya tentunya harapannya semua bangunan dalam bentuk fisik ngombo barang-barang untuk dirawat Karena pendapatannya itu membuatnya itu lebih mudah tapi merawatnya lebih sulit Artinya semuanya butuh kebersamaan dan kotong royong berkesenambungan terus-menerus untuk memajukan desa markas Di termin pertama yang sudah dilaksanakan bantuan langsung tunai BLTDD sudah disalurkan ke rekening masing-masing warga penerima bantuan BLTDD dengan jumlah 41 kepala keluarga Yang sudah direalisasikan BLTDD dan jembatan hari ini mulai dikerjakan dengan simbol peletakan batu pertama oleh camat Labuhan Maringgai Dan ramel Labuhan Maringgai kasih PMD kecamatan Labuhan Maringgai dan pendamping desa Wahyu Jaya Kades setempat berpesan kepada masyarakat agar semua bangunan yang bentuknya fisik agar dirawat dan dijaga supaya awet untuk selamanya setelah jadi nantinya Dari Lampung, Singur, Lampung, Bumiwan TV, R1 melaporkan